Franky Dayang mengaku kurang nyaman di Barcelona, kode pindah ke Manchester United. Sebuah pernyataan menarik dikeluarkan oleh Franky Dayang. Belandang asal Belanda itu mengaku kurang nyaman bermain di Barcelona. Dayang bergabung dengan Barcelona di tahun 2020 silam. Ia ditebus dengan harga yang sangat mahal pada saat itu dari Ayak Amsterdam. Namun baru-baru ini Dayang diterpa isu transfer. Ia dilaporkan menjadi target transforma Jeter United di bursa transfer kali ini. Dayang mengakui bahwa ia sebenarnya kurang nyaman bermain di Barcelona. Ya, ada perbedaan yang besar antara gaya bermain Barcelona dan di sini timnas Belanda. Ujar Dayang kepada NOS. Lebih nyaman di Belanda. Penurut Dayang skema bermain Barcelona sangat berbeda dengan di Belanda. Ia merasa tidak maksimal bermain di Barcelona. Ia menyebut bahwa ia merasa lebih nyaman dan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di timnas Belanda. Ya, gaya bermain di timnas Belanda berbeda jauh dengan di Barcelona. Saya rasa saya lebih cocok dengan gaya bermain di sini di timnas Belanda. Gaya bermain Dayang. Dayang pada kesempatan ini mendeskripsikan bagaimana gaya bermainnya. Ia mengaku senang menjadi gelandang yang dominan. Ia ingin menerima bola paling cepat dari back dan juga menguasai bola selama mungkin. Saya suka ketika saya menjadi titik kontak pertama saat lini pertahanan mengalirkan bola ke depan. Saya juga suka untuk menguasai bola selama mungkin, ujarnya. Sedang diurus Menurut laporan yang beredar, Manchester United saat ini sedang mengebut proses transfer Dayang dari Barcelona. Setan merah dilaporkan sudah dekat mengamankan jasa sang gelandang dan diyakini transfer ini bisa kelar sebelum akhir Juni 2022. Transfer Frankie Dayang ke Manchester United selesai di pertengahan Juni 2022. Manchester United nampaknya akan segera mengesahkan transfer pertama mereka di musim ini. Tim berjulung setan merah itu dileparkan akan merambungkan transfer Frankie Dayang dari Barcelona. Manchester United memang berencana belanja besar di musim panas ini. Ada banyak pemain mereka yang cabut sehingga Manchester United butuh pengganti yang sepadan. Salah satu posisi yang jadi perhatian khusus Eric Ten Hag adalah sektor lini tengah. Manchester United butuh jenderal lini tengah baru setelah mereka ditinggal Paul Pogba di musim panas ini. Dilansir spot, Manchester United akan merambungkan transfer pertama mereka di musim panas ini. Setan merah akan mendapatkan jasa Frankie Dayang dari Barcelona. Prioritas utama Menurut laporan tersebut, sejak awal, nama Dayang memang jadi incaran utama Eric Ten Hag. Sang manajer sangat menginginkan geladang Barcelona itu. Ia menilai sang geladang bakal sangat krusial untuk lini tengah Manchester United. Ia menilai sang geladang bisa mengeksekusi gaya permainnya dengan baik. Itulah mengapa Eric Ten Hag mendesak manajemen Manchester United untuk melakukan segala cara untuk mengamankan jasa Dayang. Kelar tengah bulan Menurut laporan itu, upaya Manchester United untuk mendaratkan jasa Dayang sudah hampir selesai. Manchester United dilaporkan sudah mencapai tahap akhir negosiasi dengan Barcelona. Tim Ossal Katalonia itu sudah ikhlas berpisah dengan sang geladang karena faktor ekonomi. Jika tidak ada halangan, pada pertengahan bulan Juni ini, transfer Dayang dilaporkan akan kelar. Dan Manchester United mendapatkan pemain baru pertama mereka.